Apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Semoga Anda semua tetap sehat, kuat, semangat, mendapat berkat Dimanapun Anda berada, kemanapun Anda pergi Dan semoga saja keajaiban selalu menyertai Anda Dan keberuntungan juga selalu mengikuti Anda Amin Kuntil anak Kuntil anak itu tidak memiliki kekuatan sebenarnya Karena kuntil anak ini Jenis makhluk halus yang memang tidak memiliki tempat Dia itu hanya bergentayangan, kan begitu ya Mungkin bertempat tinggal, terkadang di kamar mandi kosong Mungkin pindah lagi ke sebuah pohon Pindah lagi mungkin ke genting rumah Di atas rumah Yang saya ketahui begitu ya Tapi maaf nih jika salah Tetapi memang begitu gitu Kuntil anak ini Jadi tidak memiliki kekuatan Tidak memiliki kekuatan Tidak, maksud saya tidak seperti iprit ya Iprit itu kan yang kita ketahui itu memang Termasuk golongan makhluk halus yang Yang kuat ya Atau seperti marid Golongan makhluk halus yang kuat ya Kalau kuntil anak itu memang Tidak terlalu begitu kuat Biasa saja Dia itu hanya Bergentayangan saja Bahkan terkadang disebutnya tuh Arwah ya Maksud arwah disini tuh Jadi Jin yang memang Menggodak Menakut-nakuti Begitu Para pemuda Para pemudi Gitu ya Atau mungkin Orang dewasa juga Orang tua juga Mungkin ya Tetapi jarang tuh Kepada orang tua tuh jarang Maksud arwah disini Begitu ya Semoga bermanfaat Semoga bermanfaat Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih.